Di segi dengan neta, tegurang ti 150 warga di kampung Hegar Manah pada larang Kabupaten Bandung Barat kebaksa ngungsi ke tempat Anulowih Aman, Balukar Uruk, Anunarajang, 10 ima warga poera boborang. Diwaganku petugas warga nyelamatkan harta bandana anumasinya sah. Sejarah itu petugas PT Jasa Marga, geserkan nyedot saya anu di erong jadi marga lantaran caah. Mangratus-ratus warga di kampung Hegar Manah pada larang Kabupaten Bandung Barat kebaksa kudungung si satu tas Urugrong ke Anunarajang, Lemburna, Poerbo, Berang. Mari diwaganku petugas polisi, warga sering diksa iga nyelamatkan harta bandana ke tempat Anulowih Aman. Lewak Anu Uruk, Tina Pasir atau Pernahna di Gede Ngentol, Purbalenye, kilometer 118, Anulagana 15 meter sepanjang 1 kilometer teh, ngerusak 15 warga turnya ngerpas sawahan jeng empang milik warga. PT Jasa Marga salah kupiak anungokolakan jalan tol Purbalenye, Nemraken. Marga lantaran etak Uruk teh di erong Balukar saluran cah di handapen jalan tol Purbalenye, Kapendet. Balukar sawah tarapoe hujan ngecerak. Etak hati ngelantaran kentanuh labil kukituna jadi Uruk. Telah terjadi longsor di KM 118-600 Jalur B. Jaraknya masih 5-7 meter dari bahu jalan. Longsor itu dengan kedalaman 15 meter dan lebar sekitar 30 meter. Penyebab sementara apa ini Pak kalau dari hasil ini di lapangan Pak? Penyebabnya sementara ini karena memang curah hujan yang cukup tinggi dan tanah yang jenuh. Labil gitu Pak? Ya, yang memang masih labil. Kiwari petugas jasa marga ges ngeperaken alat piken nyedot cahian umendet di Etalalewak. Sacaan bisa dicindekan perak-perakan nyedot etacahite iraha reng sena. Setelah jenik itu warga diperdi nyinkahan Etalalewak. Lantaran tanah masih labil. Sejarah jenik itu patah limarga di kilometer 118 tol Purbalenye, jalur Bandung-Najug-Jugka, Jakarta tetap bisa diliwatan najaran ukur sejalur. Agi Muhammad Gifari, Bandung TV